Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 soal tata batas kawasan nah ini sebenarnya yang menjadi menjadikan kami misalnya selama ini bekerja di isu masyarakat itu harus masih di dikait untuk memberikan pertimbangan kebijakan terhadap masyarakat adat yang ada di wilayah sehingga kementerian dalam hal ini mengharapkan teman-teman yang selama ini bekerja di isu masyarakat adat apalagi di tempat-teman ini bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada kair hada dalam hal ini untuk memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan perlindungan masyarakat adat di sekitar kawasan dan saya pikir kementerian keuntangan sudah memberikan ruang itu ya dengan upaya beberapa penetapan tanah adat yang dilakukan oleh kementerian sudah ada peraturan keunturannya dan yang lain jadi inilah merupakan sama saja kontribusi kami yang terlibat dalam presiden UKS memberikan kebijakan karena DKN itu selalu melakukan evaluasi yang boleh dilangsung oleh hak menteri dan memberikan kontribusi apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan masyarakat adat yang ada di sekitar itu sebagai anggota DKN mau pilih entitas apa? akademisi kah? atau masyarakat? saya di DKN itu mau pilih masyarakat saya di pilih oleh masyarakat yang ada di region Sulawesi oke oke apa itu banyak bungka itu aspirasi mereka ya dan mengharapan saya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang ada di sekitar oke 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 Pak Doktor jadi beliau adalah anggota DKN dan artinya kalau saya ini merupakan kesempatan yang baik ya untuk bisa menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan apa yang bisa dilakukan itu di taken oleh Pak Ibu Menteri atau Pak? iya sekarang langsung Ibu Menteri Ibu Menteri ya oke nah untuk konteks luhu ini Pak Doktor jadi ini kan kita tahu lah ya bahwa luhu raya ini adalah satu kawasan yang kaya sumber daya alam kaya keragaman budaya sosial cemajang termasuk yang apa namanya masyarakat adat itu untuk konteks luhu raya mungkin Pak Doktor ada pembacaan kira-kira apa tantangan yang saat ini yang perlu diantisipasi ke depan? ya kalau untuk luhu raya kita lihat memang persoalan masyarakat adatnya itu masih banyak di soal konflik tata-batas ya tata-batas ya tata-batas karena apa itu penakuan masyarakat adatnya dan hutan adatnya dengan tata-batas yang juga boleh pemerintah kemudian kita tahu juga luhu raya ini potensi sumber daya alamnya sangat kaya ya karena investasi ini akan banyak masuk ke sini kan untuk pertempangan kemudian yang lainnya ya nah menurut saya ini adalah salah satu apa ini bukan juga menjadi ancaman ya tetapi mungkin bisa menjadi salah satu sumber konflik kalau dia tidak diperolak dengan baik ya jadi kita mengharapkan ke depan bagaimana pemerintah bisa memahami ini keberadaan masyarakat adat sehingga investasi yang akan masuk ini bisa dikomunikasikan ya dengan masyarakat adat dan saya pikir ini bukan bukan sesuatu yang sulit sebenarnya ya tinggal bagaimana kemahaman pemerintah pusat kemudian kemudian bagaimana pemerintah ini tetap bisa menghargai ya kemudian beradaan masyarakat adat sehingga kemudian bagaimana pemerintah ini bisa terbangun dan investasi ini juga bisa diterima selangkan terterima ya karena kalau kita melihat konflik-konflik di zaman dulu misalnya di pemerintahan yang lalu misalnya kita bisa mencari misalnya kalau misalnya ada investasi seperti apa ada juga pertanyaan sebenarnya ini kan tergantung misalnya seberapa kuat masyarakat adat itu mengorganisir dirinya atau seberapa panjang historical mereka dan itu ada kelembagaan jadi ada menyebut kekurangannya sejauh ini adalah kapasitas mereka yang tidak begitu siap untuk bersisi berhead to head begitu ya dengan pihak luar gitu bagaimana membaca kelembagaan sebenarnya sebenarnya kalau kita bicara masyarakat adat sebenarnya mereka ini apa ini satu komunitas yang saya tidak ada suatu pengetahuan mereka punya ya kalau kita belajar apa ini pengalaman bagaimana mereka mengorganisir diri saya pikir masyarakat adat juga mereka punya pengalaman yang cukup sama sebuah negara ini ada mereka sudah exist tinggal mungkin yang dimasukkan bagaimana ini adalah mungkin ada pengetahuan-pengetahuan lain misalnya yang harus dikomparasikan misalnya kan antara apa yang tidak diunyi kemasyarakat adat-adat dengan pengetahuan-pengetahuan luar yang mungkin misalnya nanti berkorelasi dengan apa ini rencana-rencana yang harus dikomparasikan mungkin penting ya untuk dibangun lah komunikasi tinggal memang apa ini kalau misalnya kalau kita melihat sekarang kan ini masyarakat adat ini agak dia terpikirkan lah dari sisi aspek ekonomi misalnya mungkin dari aspek pengetahuan yang lain kan ya ini mungkin menjadi perang pemerintah kemudian siap lain misalnya itu bagaimana mau membantu ya untuk menguatkan kembali ya menguatkan dari sisi pengetahuan ya dari sisi jaringan sehingga mereka ini bisa lebih eksis misalnya ke depan dan apa itu bisa apa itu merubah ya dari sisi aspek ekonomi ya ini mungkin yang harus dibikirkan secara bersama kita ingin mengatakan ada gaya di situ bahwa perlu ada orang yang masuk atau pihak yang masuk untuk fasilitasi mereka berbenah begitu ya oke oke nah terakhir Pak Doktor ini kan berkaitan dengan bagaimana masyarakat hukum adat itu atau masyarakat adatnya itu menjadi bagian dalam skenario perubahan penggunaan daerah nah apa yang harusnya dilakukan dan itu menjadi kunci untuk ekspektasi kita itu bisa terjawab apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya apa kira-kira ya saya pikir kalau kita mau bicara dari Pak Adat bahwa masyarakat adat ini sebenarnya pemerintah harus membuka membuka ruang ya memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk berbuat putih-putih dalam setiap proses ya sehingga memang peran-peran masyarakat adat itu menjadi nyata ya dalam aspek pembangunan yang dilakukan dengan pemerintah daerah karena selama ini menurut saya memang ini yang kurang dilakukan ya bahwa peran masyarakat adat ini masih sangat rendah dalam pembangunan yang baik di tingkat level apa ini di saka atau di tingkat di tamatan sehingga memang masyarakat adat ini harus kita membedakan mungkin kepentingan dan kebutuhan yang mereka ya membedakan kebutuhan benar sekali itu bagaimana kita mampu membedakan apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan mereka dan itu harus dikonsider di perubahan itu ada lagi yang lain? saya pikir itu saja Pak Omar ya ya ini agak tapi saya kira teman-teman sekalian kita akan coba maksimalkan konten ini paling tidak Pak Omar sudah menceritakan ke kita perspektifnya mengenai posisi masyarakat adat kita di arena pembangunan daerah plus agenda-agenda pengusahaan tambang ya baik salam kalau begitu terima kasih banyak Salam dari Sarabok selamat menikmati selamat menikmati